Erik pastikan semifinal dan final Piala Dunia U17 digelar di Solo. Ketua Umum PSSI, Erik Thohir, mengumumkan bahwa kota Solo telah dipilih sebagai tuan rumah babak semifinal dan final kejuaraan Piala Dunia U17 2023 yang akan digelar pada November mendatang di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah. Sejarah mencatat bahwa pon pertama di Indonesia digelar di kota ini, dan siapa tahu sejarah baru akan tercipta dalam sepak bola juga, ujar Erik Thohir saat menghadiri acara seleksi pemain timnas U17 di Stadion Sriwedari Solo pada hari Minggu, tanggal 23 Juli tahun 2023. Erik Thohir menyatakan bahwa tujuan dari seleksi ini adalah untuk memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi talenta sepak bola Indonesia, tidak hanya untuk kejuaraan Piala Dunia U17 tahun ini, tetapi juga untuk persiapan Piala Dunia U20 pada tahun 2025. Erik optimistis bahwa dengan bimbingan dan kesempatan yang tepat, para pemain akan mampu bangkit dan mencatat sejarah baru dalam perjalanan sepak bola Indonesia. Meskipun kota Solo telah dipercaya sebagai tuan rumah, Erik Thohir menekankan bahwa beban ini tidak boleh diberikan pada para pemain. Ia berharap para pemain dapat bermain dengan sepenuh hati seperti yang telah mereka tunjukkan dalam pertandingan timnas SEA Games sebelumnya, yang membuktikan kemampuan mereka sebagai generasi muda Indonesia. Dengan alasan sejarah, Solo dipilih sebagai tempat untuk babak semifinal dan final kejuaraan Piala Dunia U17. Selain itu, ia juga mengumumkan bahwa pihaknya telah menandatangani perjanjian dengan Frank Wormuth, pelatih asal Jerman, yang akan menjadi pelatih pendamping bersama Indra Shafri. Seleksi pemain timnas U17 telah dilakukan di tujuh kota, yakni Jakarta, Bandung, Palembang, Denpasar, Solo, Banjarmasin, serta satu kota lainnya di Kalimantan. Terima kasih telah menonton!